Intro Rene Descartes jatuh cinta pada perempuan bermata juling Bapak filsafat modern ini lahir di Lahaya, Perancis pada tanggal 31 Maret 1596 dan meninggal di Stockholm, Sweden pada tanggal 11 Februari 1650 di usianya yang masih tergolong muda yakni 53 tahun Dalam literatur berbahasa Latin, Descartes dikenal dengan nama Renatus Cartesius Selain sebagai filsuf, Descartes juga seorang matematikawan Karyanya yang terpenting adalah Discours de la Method tahun 1637 dan Meditationes de Prima Filosofia tahun 1641 Sebagai bapak filsafat modern, Rene Descartes adalah peletak haliran pemikiran yang sekarang kita kenal dengan nama Rasionalisme Descartes dan para pendukung Rasionalisme berpendapat bahwa kebenaran dapat diperoleh hanya dengan mengandalkan kekuatan dan kemampuan nalar dan bukan melalui pembuktian oleh Panca Indra Tentang pencapaian kebenaran, Descartes menciptakan apa yang disebutnya sebagai kesangsian metodis yang terangkum dalam satu frasa pendek Kogito Ergosum Aku berpikir, jadi aku ada Tentang bagaimana mencapai kebenaran menurut Rene Descartes, silakan simak video saya yang ini Selama menggeluti profesinya sebagai filsuf dan matematikawan Rene Descartes terus menjalin hubungan yang akrab dengan seorang perempuan kaya dan berpengaruh dari Sweden namanya Ratu Christina Selain itu, Rene Descartes juga menjalin hubungan yang akrab dengan Ratu Elizabeth dari Inggris yang waktu itu sedang dalam pengasingan Descartes tidak pernah menikah secara sah dan legal tetapi dia memiliki seorang anak perempuan bernama Francine yang lahir di Belanda pada tahun 1635 Descartes sendiri pindah dari Perancis ke Belanda di tahun 1628 karena dia menganggap kehidupan di Perancis terlalu gaduh dan tidak kondusif untuk berkonsentrasi pada pekerjanya Ibu Francine sendiri adalah seorang pembantu di rumah tempat Descartes in the course di Belanda Descartes sudah mengatur rencana agar putri sematawayangnya itu akan dididik di Perancis Descartes mempersiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan dan meminta agar Francine tetap tinggal dengan kerabatnya tetapi rencana itu tidak sempat diwujudkan di usianya yang masih sangat muda yakni 5 tahun Francine meninggal dunia karena terserang demam Descartes memang tidak pernah menikah dalam arti legal formal tetapi itu tidak berarti bahwa Descartes tidak menyukai perempuan Descartes tidak hanya menyukai perempuan rasa ketertarikannya pada perempuan pun rada aneh Descartes merasa tertarik pada perempuan yang bermata juling konon hingga mencapai usia dewasa awal gairah terbesar Descartes yang disimpannya dalam hatinya adalah rasa ketertarikannya pada perempuan bermata juling dalam sepujuk surat kepada Ratu Christina Descartes menjelaskan mengapa dia merasa tertarik pada perempuan bermata juling Descartes mengakui bahwa ketertarikan itu berasal dari pengalaman dan perasaan jatuh cinta ketika masih muda terhadap seorang gadis dengan mata juling tentang pengalaman masa muda ini Descartes menulisnya demikian saya mencintai seorang gadis seusiaku yang sedikit juling ketika itu kesan yang terbentuk dalam pikiranku adalah ketika melihat bagaimana tatapan gadis bermata juling tertuju ke semua arah dan ketika tatapan mata kami menyatu dan kemudian membangkitkan gairah cinta yang menggerakkanku pengalaman ini membekas secara mendalam di pikiranku sampai lama setelahnya sehingga setiap kali memandang perempuan bermata juling saya merasa lebih cenderung mencintai mereka daripada perempuan lainnya dan ini terjadi hanya karena mereka memiliki cacat semacam itu dan saya tidak tahu ternyata itulah alasannya Descartes menyimpulkan bahwa pengalaman jatuh cinta di masa muda ini ternyata telah meninggalkan bekas yang begitu kuat dalam pikirannya baginya itu bukanlah sebuah daya tarik yang didasarkan pada kerja nalar sebaliknya itu adalah pikiran bawah sadarnya yang membangkitkan perasaannya berangkat dari pengalaman dan pemahamannya semacam ini bahwa cintanya kepada perempuan lebih didorong oleh perasaan dan bukan oleh kerja nalar Descartes kemudian memaksimalkan nalarnya untuk membebaskan diri dari berbagai perasaan tertarik yang menurut dia adalah hal yang tidak rasional bagi Descartes membiarkan diri dikendalikan oleh perasaan yang disebutnya sebagai tidak rasional itu hanya akan membuat kita menjadi tidak bebas orang yang tidak bebas akan bertindak mengikuti dorongan dari luar dirinya dan bukan kendak bebasnya sendiri dorongan dari luar dirinya itu tidak terbatas pada perasaan tetapi juga termasuk motivasi tindakan karena Tuhan dalam karyanya berjudul Principles of Philosophy terbit tahun 1644 terutama di artikel ke-37 Descartes menulisnya secara gamblang demikian kesempurnaan manusia yang paling tinggi adalah kenyataan bahwa dia bertindak secara bebas atau sesuai kehendaknya dan ini yang akan membuat dirinya pantas dipuji atau dicela lebih lanjut Descartes berpendapat bahwa bertindak secara bebas akan membuat seseorang dalam tanda petik secara khusus menjadi penentu dari tindakannya sendiri dan menjadi pantas menerima pujian atas perbuatannya kita tidak memuji sesuatu yang bergerak atau terjadi secara otomatis meskipun mereka menghasilkan suatu gerakan secara akurat karena memang sudah dirancang untuk itu yang mendapat pujian adalah penciptanya dan bukan karya yang dihasilkannya dengan ini tampak jelas Descartes memberi penekanan pada kebebasan melakukan tindakan berdasarkan pertimbangan yang rasional dan yang dilakukan berdasarkan pilihannya sendiri apa yang bisa kita pelajari dari pengalaman dan pemikiran Descartes ini? irasionalitas dan tindakan-tindakan yang tidak rasional selalu ada dalam hidup kita tantangan kita mungkin bukan menyadakan sama sekali pengaruh dari luar atas perilaku dan tindakan kita kita justru membiarkan diri kita dipengaruhi oleh kekuatan dari luar diri kita tetapi pada akhirnya kitalah yang memilih dan menghendaki tindakan-tindakan kita yang kita pilih secara rasional termasuk kalau kita memilih mengikuti pengaruh tertentu yang baik dari luar itu juga adalah pilihan yang bebas dan rasional selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati